Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paprendi. Teman-teman kita akan lanjut part yang berikutnya adalah membahas mengenai text dan outliner. Yang fungsinya sama-sama untuk mengorganize model gambar kita. Sebelumnya kita tambahkan dulu mission objective kita. Kali ini adalah text dan outliner. Oke, kita lihat di sebelah kanan default tray ini ada text dan outliner. Nah, jika ini belum ada, silakan klik di Windows, default tray, dan checklist text dan outliner ini. Oke, kita bahas dulu yang text ya. Di sini ada add tag. Nah, ini kita bisa rename dimension. Saya seleksi ini, dan klik yang ini, tag tool, dan klik di apply dimension. Untuk memasukkan gambar ini atau objek ini ke dalam tag dimension. Kita bisa hide seperti itu. Nah, jika teman-teman belum ada fitur ini, bisa cari di entity info. No selection, kita seleksi dulu yang tadi. Nah, di sini ada tag, klik yang ini, lalu klik dimension. Nah, gitu ya. Ini kita hide, kita seleksi, tulisan dimensi yang lainnya, dan masukkan ke dalam tag dimension. Nah, ini ada di dalam group. Kita klik dua kali, masuk ke dalam group dulu. Take dimension. Kenapa? Gak mau cuy. Nah, di sini ada add tag folder. Menambahkan folder, misalnya furniture. Lalu kita tambahkan tag lagi, bed. Lalu storage. Misalnya ini kita klik, dan drag, dan lepas di sini. Dia masuk ke dalam folder furniture. Nah, yang dimension ini kita drag ke luar, supaya dia ada di luar folder ini. Nah, di sini teman-teman lihat, ada gambar pensil. Yang artinya, tag yang aktif adalah untag. Kita klik di bed, misalnya, untuk mengaktifkan bed ini. Dan kita bikin model baru, atau objek baru. Seperti itu. Dia otomatis masuk ke dalam tag yang bed. Bisa kita lihat di entities ini, tag-nya sudah otomatis masuk ke dalam bed. Nah, jika yang aktif ini, lalu kita hide. Dia, you cannot hide the current tag. Dia gak bisa, jadi kita harus pindahin dulu pensilnya. Baru kita bisa hide. Seperti itu. Nah, terus di sini ada desis. Default-nya itu default seperti ini. Dan ini bisa kita klik menjadi garis putus-putus. Terus di sini juga ada warna. Di sini ada color by tag. Ini bisa kita ubah menjadi warna yang... Yang apa? Untag ini, warnanya ini. Bed adalah yang ini. Dan storage, dimension. Dimension hijau ya. Kita perjelas. Hijau. Pink. Ungu. Gitu ya. Nah, yang storage belum ada. Kita klik lagi. Ini desis-nya default lagi. Nah, di sini ada details. Dan ada purge. Kalau kita klik. Nah, ini akan terhapus tadi yang kita undo ya. Storage ini. Dia belum ada isinya. Jadi, di saat kita purge. Dia otomatis terhapus. Jadi, purge itu menghapus text yang tidak terpakai. Oke. Jadi, ini adalah fungsi text. Dan outliner. Outliner ini syaratnya harus berupa group atau komponen. Nah, di sini kalau kita klik. Dia otomatis menseleksi objeknya. Nah, ini juga bisa kita hide. Nah, image ini berupa komponen. Icon-nya seperti ini. Kalau group, dia kotak solid. Kalau ini ada kotak 4 yang kecil. Icon-nya. Nah, ini adalah image. Ya. Nah, misalnya kita bikin. Nah, kotak yang ini. Dia tidak muncul di outliner. Karena dia belum berupa group. Kalau kita bikin group. Dia baru muncul di sini. Nah, ini bisa kita rename. Misalnya, shape. Nah, kita masuk. Klik dua kali. Dialogonya jadi putih. Artinya, ini masuk ke dalam group. Shape. Dan kita bikin. Baru. Circle. 24 ya. Circle itu. Nah, ini kita. Dia tidak. Kita bikin group. Dia baru muncul. Kita rename. Circle. Nah, ini kita bikin lagi. Circle lagi. Sides-nya kita ganti menjadi tiga. Enter. Menjadi segitiga. Ini make group. Triangle. Segitiganya. Dan yang ini juga kita group. Kita rename. Rectangle. Nah. Kita punya tiga shape. Seperti ini. Nah, jika ini dilangkan. Sama seperti ini. Ini bisa satu-satu. Lalu, misalnya kita mau bikin. Triangle lagi. Ini tidak di dalam group. Jadi tidak muncul. Ini juga bikin lagi. Nah, ini. Saya mau bikin tag baru. Namanya triangle. Dan kita masukkan ke dalam tag. Triangle. Nah, ini juga. Triangle ini. Kita masukkan ke dalam triangle. Jadi semua yang triangle. Itu bisa kita. Bikin tag-nya. Meskipun dia tidak dalam group yang sama. Tuh. Kalau ini. Kita lihat. Di sini ada warnanya. Dia abu-abu. Dia hide. Kita tidak bisa munculin. Harus dimunculin dulu di sini. Berarti dia muncul. Kalau ini kita hide. Shape-nya. Dia tidak akan ikut. Karena ini beda group. Tidak di dalam group ini. Kalau mau masukkan. Tinggal bikin group. Nah, ini tinggal ditarik. Di drag. Sorry. Drag and drop. Masuk ke dalam shape. Oke. Mungkin gitu teman-teman. Penjelasannya. Mengenai text dan outliner. Fungsinya adalah. Untuk mengorganize suatu model. Atau model gambar kita. Ini sangat bermanfaat. Jika gambar kita sudah mulai kompleks. Kita. Direkomendasikan. Menggunakan text dan outliner ini. Semoga penjelasan kali ini. Bermanfaat. Cukup jelas. Dan bermanfaat. Untuk mendukung channel ini. Silahkan tekan tombol likes. Dan subscribe. Bagi yang belum. Dan jika ada pertanyaan atau request. Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.